Terima kasih kepada Mas Gama yang sudah memfasilitasi lagi untuk kegiatan hari ini dimana ini teknikal mitik pertama kita dalam kegiatan cerdas cermat online ya jadi lomba cerdas cermat via online jadi ada pun nantinya cerdas cermat dari ini untuk SMK itu sama sebenarnya dengan jenjang-jenjang yang lainnya cuma kita memang ada aturan khusus yang berbeda di antara setiap jenjang oke Bapak Ibu yang saya hormati berserta para peserta cerdas cermat dari Sapa DRB 2020 dimana disini nanti untuk secara teknis ya Bapak Ibu peserta semuanya sudah bisa melihat bahwa ini mekanisme khususnya itu setiap cermat daring ini dilaksanakan secara berkelompok atau tim sebanyak tiga orang dari sekolah yang sama jadi nanti setiap sekolah itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim lebih dari satu tim boleh yang jelas satu tim itu hanya berisi tiga orang saja jadi seumpamanya SMK 1 Tanjung Pinang jadi kalau SMK 1 Tanjung Pinang itu diatur saja persekolah itu teknis penulisan nama kelompoknya bagaimana yang jelas itu mendeskripsikan nama kelompoknya sehingga tiga-tiganya sama tinggal namanya saja yang berbeda cuma awalnya sama akhirannya diusahakan sama karena nantinya itu kita akan checkpoint semuanya total nilainya itu kita langsung checkpoint karena kita menggunakan aplikasi kuisis jadi nanti semuanya itu kita menggunakan aplikasi kuisis sehingga nanti para peserta langsung bisa melihat nilainya dan total nilainya per regu jadi dari masing-masing orang itu kita totalin semuanya jadi untuk berapa besar yang kita ambil nanti untuk masuk ke babak final itu nanti akan kita bahas di grup telegram nanti ada grup telegramnya akan dibagikan ke semua peserta saya ingin nanti yang akan di kita apa kita akan maaf Pak ya saya tadi saya datanya saya ngotak-ngatik laptop cuma nggak bisa masuk sama sekali menggunakan laptop jadi saya menggunakan HP ini jadi setiap jenjang itu nanti powerpointnya kita share lah di grup untuk SMK dan telegram jadi setiap tim tetap menjalankan psikologis testing dengan berkoordinasi secara daring jadi adik-adik semua nantinya tetap berada di rumah masing-masing tapi mengikuti quiznya karena kita menggunakan ya jadi peserta mendaftar melalui tautan seperti yang sudah di share di grup-grup itu ya jadi kemudian kalau untuk SMK itu ya ini yang inti yang dari perjenjang ini untuk jenjang SMK ini tidak banyak sebenarnya kita punya apa kita punya teknis memang simple sehingga tidak lama ya kita technical meetingnya yang pertama itu untuk SMK cerdas cermatnya materinya terdiri dari 4 mapel ya mapelnya umum matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris dan umum umum itu nantinya ada simulasi digital ada biologi ada fisika ada kimia dan pengetahuan-pengetahuan terkini terkait wabah juga nanti akan masuk dan teknologi-teknologi terbarukan juga masuk nanti bisa dibaca yang masuk simdik ya jadi nanti adik-adik peserta semuanya nanti memang kita mengambil 4 mapel ini karena ini yang umum untuk K13 memang karena seluruh untuk K13 semuanya sama makanya kita ambil matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris dan umum nanti akan kita sampaikan di jalur juga apa di di apa namanya di 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 telegram juga apa saja mapel yang umumnya itu yang jelas intinya yang sudah disepakati itu baru beberapa mapel itu teknologi-teknologi terbarukan masa kini itu masuk di simdik kemudian nanti bisa masuk biologi kimia dan fisika ya kemudian ini kan CCO ini terbagi menjadi dua babak yaitu penyisihan dan final ya babak penyisihan bisa dalam beberapa gelombang terjantung berapa jumlah peserta yang berapa jumlah peserta yang mendaftar seandainya yang mendaftar itu 40 jadi kalau 40 yang mendaftar berarti 20-20 20 di hari pertama kim yang ikut lomba 20 di hari kedua yang ikut lomba kembang penyisihan ya kemudian balok penyisihan itu terdapat 20 soal dengan durasi 20 menit tapi nanti kita akan diskusikan lagi dengan teman-teman mungkin 20 menit ini bisa ditambah karena itu ada matematika ya yang bisa membutuhkan apa ya waktu untuk mengerjakannya mungkin bisa jadi 25 menit atau 30 menit seperti itu jadi interval waktunya bisa saja berubah sampai dengan 30 menit kemudian babak final terdiri dari 30 soal dengan durasi 30 menit ya jadi bisa saja bertambah sampai dengan 40 menit jadi nanti adik-adik semua serta bisa menggunakan durasi waktu tersebut untuk mengerjakan soalnya kemudian yang terakhir aplikasi yang kita gunakan menggunakan aplikasi kuisis jadi nanti adik-adik semua bapak ibu pendampingnya bisa mendownload aplikasi kuisis sehingga nantinya bisa coba-coba tapi kayaknya semua sudah menggunakan aplikasi ini selama masa pandemi ya jadi bapak ibu pendamping beserta peserta-peserta semua yang sempat hadir dalam technical meeting kali ini memang kita untuk untuk SMK itu tidak terlalu ribet sistemnya karena memang kita kurang lebih dengan sama dengan SMA seperti itu oke untuk bapak ibu pendamping maupun peserta kita lanjut ke sharing saja sehingga nanti kita bisa melihat apa sejauh mana tingkat pemahaman dari penjelasan saya walaupun memang tidak terlalu banyak memang karena SMK memang kita kita simpelkan jangan terlalu ribet untuk peserta jadi yang perlu diingat itu adalah kita hanya memiliki empat mata pelajaran yaitu matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris dan umum kemudian kita ada dua babak babak penisihan dan babak final kemudian babak penisihan itu terdapat 20 soal mungkin nanti waktunya kita naikkan jangan hanya 20 menit nanti kita naikkan sampai 30 menit karena ada pertanyaan soal sains atau hitung-hitungan kemudian babak final itu terdapat 30 soal itu bisa nanti durasinya sampai dengan 40 menit kemudian kita menggunakan aplikasi kuisis ya jadi silakan bapak ibu maupun peserta ya yang ingin bertanya bisa langsung kita share saja bisa langsung Q&A atau mau langsung chat saja bisa tapi sepertinya kalau ya silakan saja kami tunggu kita sharing saja sehingga nanti pada saat pelaksanaannya itu tidak lagi bingung terkait bagaimana sih teknis sebenarnya pelaksanaannya ya seperti itu oke ada pertanyaan sebentar saya lihat oke maaf pak disini saya kan tidak ada telegram oke nanti bisa di install dulu saja telegramnya atau salah satu timnya bisa menginstall telegram materi kita semuanya materi kelas 1 kelas 10 ya materinya materi kelas 10 materinya kita semuanya kelas 10 kemudian berapa tim yang bisa masuk final saat selesai babak penyisihan oke untuk masuk babak penyisihan kita berapa orang yang bisa kita ambil untuk masuk ke babak final itu nanti akan kita diskusikan lagi di telegram nanti kita akan umumkan di situ satu arah berapa tim yang akan masuk ke babak final ya berapa tim yang akan masuk ke yang akan masuk ke babak final apakah apakah 3 saja apakah 5 apakah 10 tim seperti itu ya kemudian maaf pak saya terlambat masuk boleh tahu batas pendaftaran hari ini masih bisa ya masih bisa silahkan batas pendaftarannya masih bisa silahkan mendaftar silahkan mendaftar jadi masih bisa silahkan mendaftar karena karena kita apa ini masih bisa masih dibuka pendaftarannya silahkan pendaftaran itu 3 sampai 5 Mei ya silahkan kemudian pak apa namanya grup telegramnya sebentar saya cek karena saya menggunakan hp saya untuk melaksanakan kegiatan ini sebentar saya cekkan langsung Deutsch saya cekkan saya cekkan sementar jalan seantar sehat 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 Cerdas Cermat Sapa DRB Nama Nama kertiagramnya Cerdas Cermat Daring Sapa DRB Cerdas Cermat Daring Sapa DRB Kemudian Masih bisa ganti nama ya Pak Itu teknis ya Kemungkinan bisa aja Nanti dibuka aja linknya Linknya kembali kemudian di edit Oh Ganti nama Untuk ganti nama itu nanti teknis deh Nanti teknis itu karena Kita hanya menggunakan Google Form Nanti kalau mau ganti nama Namanya nanti bisa kita teknis aja Nanti bisa mungkin penanggung jawabnya Atau pendampingnya bisa Mengkomunikasikan dengan kami langsung Untuk ganti namanya Kemudian Ini ada 4 mapel Itu kita mengikuti Semuanya apa memilih Kalau ini kita memang ada 4 mapel deh Ini semuanya Semuanya Ini kan semuanya masuk dalam satu sesi Masuk dalam satu sesi penyisihan Jadi nanti begitu kita buka kuisisnya Kalian mengerjakan soal tersebut Itu acak nanti akan munculnya Ya Jadi nanti mengerjakannya itu Apakah matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian umumnya Termasuk apakah ada simniknya Kemudian ada biologi kimianya Nanti itu semuanya dalam satu Paket soal Yang akan kita Yang akan masuk Ya Nanti akan ada masuk satu paket soal Kemudian Link materi kapan bisa diakses Link materi kapan bisa diakses pak Nanti malam belum bisa diakses Ya untuk link materi yang belum bisa diakses Karena memang kita belum buka ya Kita belum buka link materinya Ya nanti kita akan Kumpulkan semuanya baru bisa diakses Kemudian kita bisa masuk Group telegram bagaimana caranya Apakah ada link di share Nanti ada link di share Nanti Semuanya sudah mendapatkan itu Nanti akan dari teknis akan mengirimkan langsung Ke Adik-adik peserta semuanya Ada soal pilihan janda atau SI kakak? Ya kita usahakan Karena kita menggunakan kuisis itu Kita menggunakan pilihan janda Ya pak buat info lebih lanjut Melalui media pak Ya kita melalui telegram Nanti akan dimasukkan semua Dalam satu telegram Maaf Apa saja Oke Mapel yang kita masukkan itu Mapel yang kita masukkan itu adalah Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian matematika dan umum Umumnya terdiri dari Teknologi-teknologi terbarukan Itu bisa masuk di materi sindik Kemudian biologi, kimia, dan fisika Ya nanti bisa masuk semua ke dalam situ Ya Kemudian Untuk akses langsung ke grup ya Ya silahkan akses langsung ke grup Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan kegiatan Apa namanya? Kegiatan ini Itu Bawa penisihan 6 dan 8 Mei Ya Rabu dan Jumat Ya Jadi Kemudian saya baru gabung Mohon share link pendaftar Ya Pendaftarnya di Halo Pak Mas Tan Kemudian Pak Mas Tan Gak bisa menyusahkan PPT ini ya Kirim aja ke Mas Gama atau ke saya Nanti bisa Biar gak capek dirimu Jelasin audio Pakai tampilan PPT aja Oke Oke baik Pak Kemudian Pak Mohonanya Kan Satu timnya Jawabannya bertiga Atau satu orang saja Pak Ya Sesuai kesepakatan Satu tim Tiga orang itu Masuk semua tim Masuk semua Mengerjakan soalnya Nanti akan dikalkulasikan nilainya Dan di Nanti dikalkulasikan nilainya Baru kita akan hitung poinnya Setelah daftar Apakah ada Bukti file pendapatannya Pak Nanti Cuma ada di kita sih Cuma di Google Form kita aja sih Nanti semuanya akan kita share Bagaimana nanti Cara menjawab quiznya Ya Itu karena kita menggunakan Aplikasi Quisis Nanti dia akan Kita berikan Kode password Untuk mengerjakan Sehingga adik Semua bisa mengerjakan langsung Di Gawainya masing-masing Jadi nanti Adik-adik bisa mengerjakan langsung Di gawainya masing-masing Sehingga Adik-adik langsung bisa menjawab Secara langsung Tidak ada Yang akan Apa ya namanya Tidak ada Namanya Disliminasi Atau Apapun lah Karena itu semua sistem Yang akan Yang menilai sistem Invit aja Cerdas-cermat Daring Sapa DRB Untuk masuk Langsung ke situ ya Kemudian Itu kan Pak Ada tiga Pak Teknis menjawab Quiznya Apakah semua timnya Mengerjakan Apa dibagi-bagi Ya Semua Semua Mengerjakan Karena ini sistem Quiznya Karena kita Tidak Mewajibkan Adik-adik semua Berkumpul di sekolah Kita tetap Physical distancing Jadi Adik-adik semua Mengerjakan di rumah Menggunakan gawainya Masing-masing Dengan aplikasi Quiz Jadi nanti Tiga orang itu Ingat Setiap Quiz Setiap Quiz Itu Setiap Regu Usahakan Regunya itu Dikasih nama depan Nama sekolahnya Dan Di tengahnya Namanya sendiri Kemudian Akhirnya Nama timnya Nama sekolahnya Nama timnya Ya Laksanaannya Itu Kita Di Babak penyisian itu Hari Rabu Dan Jumat 6 Dan 8 Mei 2020 Kemudian Babak finalnya Itu Sabtu 9 Mei 2020 Ya Kemudian Jika saya daftar Itu Bukan depan Nama sekolah Gimana Pak Nanti Yang penting Sekolahnya Jelas Nanti kita akan Cek semuanya Kita akan Cross-check Karena kita sudah Dibagikan Data seluruh Peserta Yang telah Mendaftar Seperti itu Apa menjawab Di Quiz Pakai live Pak Itu langsung Nanti menjawab Di rumah masing-masing Dari tempat Kita berada Masing-masing Nanti Jadi Begitu kita Sudah start Di sini Fisisnya Adik-adik Semuanya Mengerjakan Dari rumah Langsung Sesuai Wakti yang Kita tentukan Satu Soal itu Kita beri Waktu kurang lebih Di Satu menit Setengah Sampai Dua menit Ya Tadi Soal itu Kita tambah Satu menit Setengah Sampai Dua menit Apakah ada Pertanyaan Lagi Materium Fisika Biologi Kimia Nanti Nanti bisa Jadi Kita akan Persempit Lagi Materinya Sehingga Semua bisa Mengerjakan Secara Saksama Oke Terima kasih Sudah menanyakan Ya Kan ini Cepat Sistem cepat Kalau Dua menit Tidak Mengerjakan Langsung Lewat Langsung Pindah Ke nomor Langsung Selanjutnya Unten Kak Mau nanya Untuk Semua Peserta Apakah Mendapatkan E-sertifikat Ya Semua Peserta Mendapatkan E-sertifikat Untuk SMK Belum Kamilis Berapa Jumlanya Pesertanya Yang Sudah Mendapatkan Nanti Kita Akan Di Telegram Nanti Kita Akan Kirimkan Menjawab Soalnya Kita Mulai Buka Kegiatan Itu Setiap Pagi Di Rabu Dan Jumat Itu Di Jam 8 Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Barat Jam 8 Jadi Mungkin 8.30 Mungkin Kita Bisa Mulai Seperti Apa Apakah Bisa Diwakilkan Kita Akan Lakukan Itu Kalkulasi Jadi Semua Harus Menjawab Semua Harus Menjawab Tiap Tim Menjawab Tidak Bisa Diwakil Betul Pak Mappel Umum Siap Kita Akan Koreksi Segera Paling Lambat Sore Sudah Ada Jawabannya Terkait Materi Untuk SMK Terima 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 Pertanyaannya Luar Biasa Itu Bisa Membantu Teman-teman Yang Lain Karena Memang Tidak Semua Bidang Ada Di DRB Jadi Makanya Alhamdulillah Dengan Ini Kita Bisa Koreksi Mungkin Hanya Simdik Kalau Simdik Mungkin Semua Sekolah Dapat Jadi Mungkin Nanti Kita Bersempit Lagi Mungkin Kimia Fisika Biologi Kita Akan Ganti Dengan Materi Yang Lebih Semuanya Umum Didapatkan Oleh Sekolah SMK Terima Pertanyaannya Luar Biasa Oke Adik-adik Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Nanti Dika Sudah Masuk Telegram Semua Nanti Sore Kita Akan Share Kembali Karena Kita Akan Repisi Lagi Terkait MAPEL Yang Akan Kita Masukkan Seperti Itu Ini Kalau Di SMK Ini Ada Baru 62 Partisipan Kalau Itu 62 Dibagi 3 Ya Apa Materinya Dalam Bentuk Soal Soal Pak Atau Materi Bahan Materi Bentuk Soal Soal Pak Ya Kita Memang Semuanya Dalam Bentuk Soal Langsung Nanti Tinggal Melihat Apakah Material Algebar Apakah Materi GLB Apa Materinya Bahasa Indonesia Tentu Ejaan Dan Sebagainya Gimana Masuk Telegram Aku Nanti Kita Share Coba Saya Lihatkan Ya Sebentar Sebentar Lihatkan Untuk Grupnya Sebentar Terima Itu link ya, link untuk masuk ke telegram ya. Oke, saya Ibu Eka SMK1 Tabanan Bali. Oke Ibu, selamat bergabung. Maaf agak telat masuk join teknisnya Kak. Bagaimana cara lihat peraturan yang dari awal Kak? Kedua telegramnya khusus jenjang SMK atau gabung semua jenjang? Gabung semua jenjang ya, silahkan gabung semua jenjang. Siap, nanti kita akan share ke semua DRB. Sehingga semuanya bisa di-share ke masing-masing provinsi. Ya, oke. Nanti untuk peraturannya, nanti kita akan share ya. Kita akan share. Kita usahakan langsung ya. Langsung semua mengerjakan di situ ya. Ini kan memang ada dua hari ya, Rabu dan Jumat. Kalau memang nanti... Nanti itu semuanya mengerjakannya langsung ya. Langsung. Jadi, kalaupun nanti yang mendapat 50 tim, berarti 25 di hari Rabu, 25 di hari Jumat untuk mengerjakannya ya. Jadi, kita bagi sesinya itu. Satu tim itu satu sesi. Nggak bisa dibagi. Ya. Itu sedangnya link-nya. Udah... Bagaimana jika jawaban dalam satu tim itu berbeda? Tidak masalah. Kita langsung poin dia, adek. Jadi, tidak masalah. Maaf, Pak. Nanti yang masuk... Oke, boleh. Jadi, kami itu boleh mewakili satu tim satu orang atau tiga-tiganya mau masuk, silakan. Nanti sertifikatnya langsung kita kirim lewat... Nanti ada link yang dikirimkan untuk e-sertifikatnya. Kalau soal pendamping, Pak. Masuk juga kuis atau bagaimana? Pendamping itu hanya mendampingi anak-anak sekolahnya, Bapak, Ibu. Sehingga bisa mendampingi, mungkin nanti kita kasih secara garis besar terkait materi yang akan keluar. Nanti Bapak, Ibu yang mendampingi siswanya. Pendamping dapat pertifikat? Insya Allah dapat. Nanti kita akan coba tanyakan lagi, ya, Bapak. Misalnya kemarin itu, baru kita lakukan untuk siswanya. Belum masuk, ya, untuk tadi. Ini ya. Ini sudah saya ketik kok link-nya. Untuk telegram. Ya, semuanya nanti akan di... Soalnya pasti acak. Nanti mungkin tidak semua sama urutan soalnya. Kita kerja soal melalui aplikasi kuisis, ya. Telegram ini hanya untuk informasi yang akan kita terima selanjutnya setelah TM hari ini, ya. Seperti itu. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada pendamping, tidak ada masalah. Ya. Kalau untuk menang nanti dipisah. Per jenjang itu beda. SMK beda. SMA beda. SD beda. SMP beda. Nanti lupa aja di aplikasi apa ya, Kak? Di sini atau di mana? Ya, kita menggunakan event untuk melihat nanti. Kita menggunakan webback event untuk melihat nanti kode akun kuisisnya. Sehingga nanti pasat itu kita sudah munculkan. Kita akan hitung waktunya, hitung mundur. Dan kalian, nanti kita akan munculkan link-nya. Langsung kalian kerjakan dari lokasi masing-masing. Seperti itu. Tidak selamatah pelajaran, Bapak, Ibu. Adik-adik, tidak selamatah pelajaran. Seperti yang tadi kita bilang, bahwa itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan umum. Umumnya kita akan kaji dulu karena tadi ada pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi tidak semua sekolah itu mendapat pembelajaran IPA. IPA terpadu, ya. Biologi, kimia, maupun fisika. Seperti itu. Langsung klik aja link yang tadi sudah saya share, ya. Ada masih, ya, belum, ya. Coba di sini. Coba di sini. Halo, Mas Gama. Halo, Mas Gama. Sepertinya ini yang SMK, kan kami masih merevisi powerpoint-nya dulu, ya. Karena masih ada yang kayak mapel tadi itu kita perlu revisi lagi. Ternyata tidak semua sekolah mendapatkan materi yang sama. Jadi, itu merevisi dulu, sehingga mungkin kami akan share ke telegram itu sore, baru bisa share ke PT-nya lagi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Siap. Iya, siap. Karena ini luar biasa sekali. Ternyata masih ada, rupanya sekolah itu memang ternyata, memang kan mungkin kita kan banyak jenjang di SMK, Pak Ian. Jadi, kami juga ternyata... Iya, jadi kita ternyata ada yang beberapa sekolah itu bidangnya tidak ada untuk materi biologi, kimia, fisikanya. Jadi, itu yang perlu kita revisi dan luar biasa sekali. Di sini semuanya sudah kita terjawab bahwa, oh, ternyata SMK itu kita harus perbaiki begini. Kalau untuk teori kejuruan, kita tidak ada. Untuk SMK, kita tidak adakan teori kejuruan. Kalau adakan, itu luar biasa kami perlu mencari beberapa jenjang SMK bidangnya, perlu kami cari. Kami tidak adakan untuk jenjang bidang. Iya, jadi teknik tidak ada, kita tidak masukkan. Iya, semua materi tentang kelas 10. Karena yang kelas 10 itu yang umum untuk SMK. Kelas 11 tidak. Kelas 11 kita tiadakan. Kalau materinya, kalau dia kelas 11 kan tidak masalah. Dia kan sudah melewati di kelas 10. Jadi, kalau kita mengambil di kelas 11, takutnya pesertanya ternyata kelas 10. Karena kelas 12 itu kan ternyata sudah lulus. Apalagi kelas 11. Kelas 11 kan tidak masalah. Dia kan sudah melewati jenjang tersebut. Masukkah Pak Amel Perajaan Sejarah Indonesia? Kalau bisa, dimasukkan. Oke, siap. Masukkan, nanti kita akan kaji. Pak, bagaimana media pendaptaran kan ada nama guru dengan alamat email guru pendamping harus diisi itu, Pak? Oh, iya, iya, iya. Oke. Silahkan masukkan nama guru pendampingnya. Ya, silahkan koordinasi ke sekolah bagian kesiswaan. Sehingga bisa langsung. Ya, kalaupun guru tersebut tidak mendampingi. Kalian disuruh belajar sendiri. Minimal lah gurunya tahu bahwa kalian mengikuti lomba ini. Seperti itu. Link telegram untuk apa, Kakak? Iya, untuk kita untuk, nanti disitu infonya update ya. Mulai nanti setelah kita technical meeting ini, infonya akan di-update terus. Sehingga, alihkan semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, SLB, dan TK ya. Itu nanti semuanya akan kita kirim informasi ter-update-nya. Apa-apa saja yang sudah dirubah. Seperti itu. Untuk materi juga, Pak, tiap bidang kalian sepertinya memiliki kompetensi dasar yang berbeda secara memuatan matanya. Sehingga tolong menentukan irisan yang KD-nya sama. Iya, siap. Nanti kita akan lihat. Ya, secara K13 nanti kita akan coba lihat. Kalau kesiswaan nggak tahu tapi cuma wali kelas. Ah, kenapa salah? Kalau wali kelasnya tahu, itu lebih penting lagi semuanya. Karena wali kelas itu adalah orang tua kita di setiap kelas. Tidak ada masalah. Oke, ada lagi yang bertanya tentang terkait jenjang SMK. Silahkan angkat tangannya. Kalau sudah tidak ada, nanti kita akan update di grup ya terkait teknisnya. Kalau masih bingung, nanti bisa WhatsApp saya di sini. Nanti bisa kita saling share ya secara pribadi. Tapi nanti juga kita akan update dengan update-an yang sama di grup Telegram. Saya share WA kemana. Itu WA nomor WA saya yang di atas tadi. Belum masuk ya. Sudah. 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 Terima kasih. Kalau kelas 12 kita anggap sudah lulus ya. Kalau bisa sih kelas 10 ke 11 saja yang mau ikut. Matematika campur ya Pak. Teknik dan non-teknik. Kita ambil materi yang umum biasa kita pelajari saja nanti matematikanya. Nanti kita akan beritahu ke pembuat soalnya. Jadi karena memang kita ada teknikan atau non-teknik untuk kejuruan. Dan untuk materinya kapan boleh dibuka link-nya Pak. Untuk materinya kita mau revisi dulu ya. Karena kan paling lambat itu besok ya. Paling lambat itu besok. Besok pagi bisa kita kasihkan link-nya. Untuk melihat materi-materi apa saja yang masuk. Sampai jumpa. Oke. Sepertinya untuk jenjang SMK. Dari 62. Dari tadi si berkalan di 62. Sepertinya emang baru ini tim yang udah ini. Besok kita masih ada jadwal penjelasan ya. Semoga besok lebih baik jaringan di Kalimantan Utara. Nanti juga akan saya share ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu juga untuk menjelaskan terkait hal ini. Jadi besok kita sama ya. Kita mulai kegiatan di jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk penjelasan teknis kembali. Dan insya Allah besok lebih terarah. Karena sudah hari ini sudah banyak masukan yang bisa kami share kembali ke teman-teman yang nyenjang SMK. Seperti itu. Besok masih ada. Silahkan besok. Semuanya masuk silahkan. Kami tunggu lagi. Yang hari ini masuk untuk besok. Mungkin mau lihat bagaimana pertanyaan saya kemarin. Apakah sudah di revisi atau belum. Nah silahkan besok masuk lagi ke grup. Ke sini. Kita akan lihat. Perkenalkan diri kembali ya. Agar kami bisa lebih kenal lagi. Oke. Nama saya Pak Mastan. Saya guru di SMK Kesehatan Kauhtara Tarakan. Saya di Tarumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara. Ya ini kayaknya ngerjain saya nih. Suruh perkenalkan diri lagi. Seperti itu. Ya udah mulai banyak yang chat nih. Jadi nanti adik-adik. Bapak ibu guru pendamping. Nanti bisa chat pribadi juga dengan saya. Kami tunggu. Bisa menggunakan aplikasi web krisis. Bisa. Tanpa menginstall bisa. Bisa menggunakan laptop langsung di webnya. Bisa. Atau mau lewat aplikasi krisis. Ya salam kenal untuk yang sudah WhatsApp ya. Oke nanti sebentar kita akan jawab satu-satu WhatsAppnya ya. Sambil. Soalnya kita akan. Kami juga masih mengajar online ya. Untuk siswa kami di sekolah. Kalau yang tidak install itu. Nanti link quiznya di telegram. Apa gimana Pak? Oke nanti. Kita akan bagikan langsung. Yang tidak menginstall kan. Kita akan buka. Tetap di web. Weback. Jadi nanti kita akan share di webnya langsung. Karena perjenjang ya. Kita akan jangkan SMK nanti. Di web aja langsung kita share. Jadi. Satu arah. Kalau di telegram. Nanti pas kita kirim link SMK. Nanti yang akses SD atau SMK. Seperti ini. Kalau tidak install nanti link. Linknya kita akan kirim pada saat. Baru penyisihan dimulai di hari Rabu ya. Kalau link materinya. Insya Allah besok kita akan kirimkan. Linkup materi ya. Linkup materi ya. Kan aplikasi disitu. Untuk apa? Untuk lombanya. Ya. Betul. Untuk lombanya. Ya. Untuk lombanya. Kita menggunakan aplikasi yang simple. Kenapa? Kalau kita menggunakan. Cepat-cepat. Menggunakan. Menggunakan apa? Langsung disitu. Angkat tangan. Di Webek. Takutnya jaringannya. Ada yang cepat. Ada yang lambat. Makanya kita menggunakan kuisis. Seperti itu. Kalau pada saat pembagian link atau kode itu. Kita terlambat masuk. Bagaimana Pak? Nanti kita akan. Beri waktu beberapa menit begitu. Supaya adik-adik semua. Bisa langsung lihat. Linknya kan. Karena kan sebelum kami mulai di. Di server utama kami. Adik-adik semua belum bisa mengerjakan juga. Ya. Jadi. Begitu kami sudah kasih waktu berapa menit. Untuk masuk. Karena kami tahu bahwa semua jaringan ya. Kita mengandalkan jaringan. Jadi nanti kita akan lihat. Ya. Seperti itu. Mungkin kita kasih waktu. 5 menit atau 10 menit. Untuk. Silahkan masuk semuanya. Yang memang menggunakan web. Kita akan bagikan link. Kalau yang. Langsung aplikasi. Kita bagikan kodenya. Tinggal nanti kita kasih waktu. Setelah itu berapa menit. Setelah itu. Kita kerjakan mulainya sama-sama. Ya. Karena memang kita akui bahwa. Jaringan di daerah. Apalagi seperti bapak. Sempat bapak ini. Di Kaltara sering jual daun. Seperti itu. Jadi kita. Kalau waktu Indonesia Barat. Jam 8. Untuk bawa penyisihannya di hari Rabu. Jam 8. Kita mulai. Berarti paling-paling cepat. Kita mulai di. Paling lambat. Kita mulai di jam setengah 9. Ya. Kalau kita harus cek jaringannya. Siswa. Peserta semuanya. Kita harus cek jaringannya dulu. Bagaimana. Kalau sudah oke. Nah. Baru. Kita cek. Mulai. Untuk melaksanakan lombanya. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu. Para peserta lomba. Cerda serbat dari Sapa DRB. Untuk jenjang SMK. Lombanya. Bebak penyisihannya. Itu di hari Rabu. Ya. Besok itu masih teknis. Ya. Kemungkinan besok kita akan bagikan. Cakupan materi saja. Ya. Telegram itu untuk apa? Untuk membaikan informasi terkait materi perjenjang. Ya. Terkait info-info update. Apa yang nanti bisa kita terima. Rabu tanggal 6. Dan Jumat tanggal 8 Mei. Ya. Untuk penyisihan. Finalnya hari Sabtu. Tanggal 9 Mei. Bapak Ibu. Bapak Ibu. take 50 head. Terima kasih. Sampai DRB untuk jenang SMK Mungkin untuk hari ini Kita sudahi dulu Kegiatan penyelesaian teknisnya ya Nanti kita akan revisi Segala sesuatu yang menjadi Bahan diskusi kita hari ini Nanti untuk lebih lanjut Mau lewat telegram Atau mau jabri saya melalui whatsapp Silahkan saya tunggu Insya Allah kami balas satu persatu ya Harap sabar menunggu Karena HP saya juga cuma satu ya Nanti kita akan balas satu-satu Jadi kepada seluruh peserta ya Harapan kami disiapin saja Dan besok silahkan masuk lagi kembali Untuk mendengarkan pemaparan kembali Terkait teknisnya Untuk pelaksanaan yang sudah direvisi hari ini Yang sudah kita bicarakan bersama-sama Ya oke Kita kembali ke mas Gama Silahkan mas Gama Mas Gama silahkan Ini whatsapp saya sudah penuh Udah pada berlari ke whatsapp Lalu tadi pagi juga ada banyak yang nanya juga itu Ya ini sudah penuh Nanti besok insya Allah kita akan share kembali Terkait diskusi hari ini kan Yang direvisi Sehingga besok itu semua sudah clear Seperti itu Baik oke Berarti Untuk penjelasan selanjutnya Selangkapnya akan di Beritahukan untuk besok Akan dituliskan oleh semua Pak Mas Tan Untuk pedo ituannya PT nanti bisa di share juga di telegram Nanti saya Pagi Pak ya Sorry aja Nanti langsung selesai saya Diskusi sama jenjang SMK Langsung kami share Kalau sudah fix Oke baik Siap Udah itu aja cukup Pak Oke saya tutup dulu bentar Ya sekian pemahaman dari saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Nanti adik-adik bapak ibu pendamping juga bisa Melalui whatsapp saya Langsung kita akan respon ya Terima kasih untuk hari ini Terima kasih kepada Mas Gama dan Pak Yan Sedang memfasilitasi Dan akan kami perbaiki segera Terkait apa yang perlu kami perbaiki Setelah diskusi hari ini Terima kasih Saya kembalikan ke Mas Gama Terima kasih buat Pak Mas Tan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati